Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak soli-soliha level 4 SDTQ Al-Abidin Surakarta Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah semoga semuanya sehat selalu ya Perkenalkan nama ustazah adalah ustami Di level 4 ini ustazah akan mengajar kalian mata pelajaran PAI Nah sebelum kita mulai belajar Mari kita siapkan dulu semua peralatannya Yaitu buku PAI, buku tulis, dan pensil-pensil kalian ya Sudah semua disiapkan? Bagus Mari kita mulai dengan membaca basmalah dan doa belajar Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kefahaman kepadaku Alhamdulillah Anak-anakku soli-soliha level 4 Pada pertemuan pertama kita hari ini Kita akan membahas tentang surat al-falak Pasti kalian sudah hafal semua ya Surat al-falak Surat al-falak artinya adalah waktu subuh Surat al-falak terdiri dari 5 ayat Berada di jus 30 dan merupakan surat ke 113 Pada surat al-falak ini kita akan belajar tentang asbabun nuzul dan kandungan atau isi dari surat al-falak Sudah siap? Kita mulai ya Asbabun nuzul artinya adalah sebab-sebab turunnya surat Nah, pada surat al-falak ini ada cerita atau ada kisah ya Yang menyebabkan Allah menurunkan surat ini Peristiwa itu adalah kejadian sakitnya Rasulullah SAW Akibat penyakit Ain yang dikirimkan oleh orang kafir Quraish Penyakit Ain itu apa anak-anak? Penyakit Ain adalah penyakit dari pandangan mata Yang bisa merusak atau membinasakan Suatu saat Rasulullah bermimpi Dalam mimpinya ia didatangi oleh dua malaikat Salah satu di antara malaikat itu adalah Jibril Jibril mengatakan bahwa Allah SWT telah menurunkan obat untuk penyakit Rasulullah Dan obat tersebut adalah dua surat Yaitu surat al-falak dan surat an-nas Kemudian dibacakanlah dua surat tersebut oleh Jibril Sehingga terlepaslah Rasulullah dari penyakit Ain Kemudian pada bahasan yang kedua Kita akan membahas tentang kandungan atau isi dari surat al-falak Mari bersama-sama kita membaca surat al-falak dengan terjemahannya Ikuti Ustazah ya A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh Dari kejahatan mahluknya Dan dari kejahatan malam apabila ia telah gelap kulitah Wa min syarrin nafathati fil unqad Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir Yang menghambuskan buhul-buhul Wa min syarrin nafathati fil unqad Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir Apabila ia mendengki Anak-anakku semua Dalam surat ini Kita diminta untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari semua kejahatan yang berasal dari mahluk Dari sihir Dan dari sifat iri dan dengki Anak-anakku soli-soliha level 4 SDTQ ala bidin Surakarta Pada surat al-falak ini kita bisa mengambil pelajaran Yang pertama Kita hanya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja Tidak ada tempat berlindung selain kepadanya Dari kejahatan setiap mahluknya Nah, karena surat al-falak dan surat an-nas Isinya adalah meminta perlindungan kepada Allah Maka kedua surat ini disebut Mu'awwizatain Yaitu surat yang isinya meminta perlindungan Pelajaran yang kedua Surat al-falak ini bermanfaat sekali Untuk menjaga kita Dari penyakit sihir dan iri dengki Kemudian yang ketiga Surat al-falak ini sangat bagus sekali Jika kita jadikan bacaan zikir kita sehari-hari Terutama sebelum kita tidur Nah, anak-anakku sekalian Setelah kita mengetahui Banyak manfaat dari surat al-falak ini Tentunya Soli-soliha akan rajin membacanya setiap hari Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Terjaga dari segala mara bahaya Dari penyakit Dari sihir Maupun sifat iri dan dengki Alhamdulillah Hari ini kita sudah belajar tentang surat al-falak Bagaimana? Kalian sudah faham? Jika ada yang belum faham Silahkan kalian bertanya kepada ustazah ya Mari kita tutup pelajaran kita hari ini Dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Soli-soliha Sub indo by broth3rmax